Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut pemerintah akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Afganistan yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober. Bantuan akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam jumpa pers di Jakarta selasa 21 November menyebut pemerintah akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Afganistan yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober lalu. Bantuan akan dikirim melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB berkoordinasi dengan otoritas terkait di Afganistan dan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan dan filantropis. Muhajir Effendi menjelaskan pengiriman bantuan gempa Afganistan dan ini merupakan bagian dari hubungan diplomasi antara Indonesia dan Asia Tengah. dan hasil rapat tadi A. Pengiriman bantuan kemanusiaan bernilai strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan dan citra baik di mata internasional hal itu juga sebagai soft reformasi Indonesia ke negara-negara Asia Tengah khususnya negara Afganistan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyebut bahwa ada 17 jenis bantuan yang akan dikirim ke Afganistan. Ini ada 17 jenis ya ada tenda pengungsi, tenda keluarga yang besar ada jenset, pelbet, kasur lipat, peralatan kebersihan, selimut, jaket musim dingin, longjohn, perkakas tukang, pakaian dalam, kantong tidur, penyaringan air bersih, lampu sorar, perlengkapan bertahan hidup, baju gamis, dan juga ada kebersihan wanita. Tadi disampaikan juga dari Kementerian Luar Negeri juga meminta itu. Gempa berkekuatan 6,3 Magnitudo ini mengakibatkan 1.480 korban meninggal, 1.950 orang luka-luka, serta 43.000 orang ikut terdampak. 114.000 orang diantaranya membutuhkan bantuan kedaruratan. Dari Jakarta Anggah Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.